Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya supangnya aja channel di kesempatan kali ini kita akan memasang ring piston dan mengenali nama-nama ringnya ya kalau yang paling bawah ini namanya ring sub Oli ringnya agak lebih besar ini yang ada huruf N nya ini ini bagian posisinya agak ke atas bagian atas dan yang nomor bawah nomor dua dari bawah ini ring sub Oli is ringnya ini ada cowoknya pinggirnya nah ini ini kan kelihatan nah ini yang bagian coba dibawah yang ada tulisan n nya ini di atas nah jadi posisinya seperti ini di atas seperti ini yang nomor tiga dari bawah masih ring sub Oli guys nah ini ada cowokan seperti ini tandanya ini nomor tiga dari bawah ya dan mulut N nya berada di atas seperti ini saat pemasangannya Hai dan yang terakhir namanya ring kompresi dia ada pelet putihnya seperti ini nah ini di sebelah atasnya kelihatan putih ini saat pemasangannya ini paling atas dan yang ada huruf N nya ini bagian atas ya menghadap ke atas seperti ini Oke kita lakukan pemasangan ring pistonnya mulai yang dari paling bawah Atau yang namanya ring Oli guys ring Oli tampak lebih besar dan ada pair di dalamnya untuk kalau mesin diselesaikan kebanyakan diselesaikan kebanyakan namun ada yang enggak ada tapi yang kebanyakan ada ini posisinya yang paling bawah namanya ring Oli kita pasang terus nomor dua dari bawah itu ring sapu Oli oke ring sapu Oli posisinya yang ada ringnya di atas yang ada tulisannya bagian atas jadi ini yang ada pekesan itu dibawah ya untuk ring sapu Oli dan yang nomor tiga dari bawah itu masih ring sapu Oli ini kalau untuk mesin ini tulisannya berada di atas juga kemudian yang empat dari bawah itu ring kompresi ini ring kompresi ada jerat putih di pinggirnya dan yang ada kode N nya itu di atas kita pasang setelah semua pemasangan selesai kita bisa susun posisi posisi posisinya posisinya kalau lebih mudahnya itu di posisi baut yang empat itu ya kalau bautnya empat di ujung atas kanan satu terus 180 di ujung bawah kiri satu yang nomor dua dari bawah dan yang nomor tiga dari bawah itu kita taruh di 180 atau di ujung kanan bawah satu bawah ini dan yang satunya kemudian yang paling atas itu di ujung kiri atas ya itulah cara pemasangannya dan jangan lupa legemen dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis jadi pemasangannya harus sesuai dengan publikan ya standar Oke thank you Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh